Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Ramai pula yang kritik pasal pelakon Liana Jasmeh nampak kulit gelap dan berwajah seperti orang kampung di laman Instagram miliknya. Menurut si sebuah video di aplikasi TikTok, Liana tampil membidas komen tersebut dengan berkata, Dia tidak tahu menyuntik kulitnya menjadi putih. Artis lain makin nama makin putih cantik. Liana Jasmeh ini aku tengok makin hitam macam orang kampung dah, tulis seorang netizen. Jelas Liana, dia berkata meskipun kulitnya gelap, namun hatinya suci dan bersih. Kulit saya sebelumnya coklat kuning, tapi kalau awak rasa itu hitam, oke jelas sebab saya tak nak putih pun. Kalau cucuk untuk bagi putih itu nanti ada side effect kan, tak semestinya jadi artis kuning putih. Lainlah kalau kita dilahirkan memang dah putih, Alhamdulillah. Tapi kalau dah dilahirkan kulit brown, macam orang Melayu so nak buat macam mana kan? Kata Liana Jasmeh. Sementara itu, menurut video lain, ada individu bertanya sama ada Liana mengambil barang terlarang, dek keadaan dirinya yang nampak sedikit high. Ini ekoran Liana yang sering berfungsi video-video sedang makan di akaun TikTok miliknya itu. Saya selalu bertanya-tanya, dia ini tengah high ke atau kena sebalut dua sebelum makan soal netizen berkenaan. Artis film pepilu Papa Dom ini mengakui terkejut atas sedakuan tersebut. Saya speechless, setengah orang memang sangat pelik atau mungkin bisko. Mungkin sebab dari muka saya kot, masak makan banyak keluar ekspresi muka hujannya lagi. Sedapnya kritik wajah orangnya seolah-olah kita sempurna. Bagi rapi, warna kulit cerah atau gelap, tidak melambangkan hatinya bersih, lebih bermakna jika menghargai apa yang Tuhan anugerahkan tanpa mengubah dan sakiti tubuh badan sendiri. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.